Setiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Saya ucapkan selamat malam kepada semua Bapak-Ibu, hebat yang sudah bergabung pada malam yang indah ini. Dinyalakan mic-nya, Bu. Oke, saya ulangi ya, Bapak-Ibu. Buah mangga rasanya asam saat digigit mata merapat. Saya ucapkan selamat malam kepada semua Bapak-Ibu, guru hebat. Puji syukur kita panjatkan atas kebaikan dan anugerah Tuhan yang maha kuasa untuk kesempatan pada malam yang indah ini. Kita masih bisa diberikan kehidupan dan dapat belajar pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Wijaya Kusumata, yang biasa kita sapa dengan Om Jai. Saya ucapkan terima kasih Om Jai, sudah menjadi inisiator acara ini. Sehat selalu dan terus menginspirasi untuk kami semua. Dan juga saya hormati Bapak Fajar Terlaksono untuk terima kasih Pak Fajar yang sudah memfasilitasi acara pada malam ini. Sehat dan sukses selalu ya Pak Fajar. Dan juga yang saya hormati tim sahabat saya, Ibu Rifatun, Budaru Pak Rusli, dalam tim Hore yang terus mendukung acara ini. Kita semua sehat senantiasa. Dan juga yang saya hormati dan kagumi, narasumber malam ini, narasumber hebat kita, Bapak Adi Prastianto yang sudah hadir. Selamat malam Bapak Adi. Selamat malam, Bulyani. Selamat malam semua. Sudah siap ya Bapak untuk menyampaikan materi untuk kita pada malam ini? Siap. Oke, sebelum kita mendengar pemaparan dari Bapak Adi Prastianto, saya akan menyampaikan sedikit profilnya Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Nama lengkap beliau adalah Adi Prastianto SPD. Beliau merupakan guru bahasa Inggris Madrasa Aliyah Anayah Jakarta. Dan beliau juga merupakan trainer public speaking Edu Learning Academy. Jadi kita tidak akan menjadi pribadi yang biasa-biasa setelah mendengar pemaparan dari Bapak Adi pada malam yang indah ini ya Bapak Adi. Karena beliau merupakan trainer public speaking Edu Learning Academy yang akan memberikan tips-tips bagi kita Bapak Ibu pada malam yang indah ini dengan judul English for Teachers. Ya, waktu dan layarnya saya persilakan Pak Adi. Nanti ini para peserta yang ingin bertanya langsung menggunakan bahasa Inggris ya Pak Adi. Oke, please. Silahkan. Oke, we will talk in English ya Bapak Ibu. Kita akan sama-sama belajar. Nanti Pak Adi akan memberikan sedikit benar atau salahnya. Nggak apa-apa. Nggak masalah ya Pak Adi ya. Ini kita sama-sama belajar. Saya juga akan sedikit-sedikit ya belajar sama-sama karena ini temanya adalah English for Teachers. Jadi Bapak Ibu tidak usah malu-malu untuk bicara. Kita sama-sama belajar. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mencoba bertanya dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Terima kasih. Silahkan Pak Adi. Oke, terima kasih. Sambil di-mix aja nggak apa-apa ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Good evening. Good evening. How are you doing? How are you doing? I'm very, very good. It's wonderful ya. I'm very good. I'm doing great. How about you? Sure. It's wonderful ya. I'm doing excited ya. I'm doing incredible to face this webinar with you all. Thank you for the first one for Om Jai ya. Om Jai, this is... The second time for me ya. To be here and I'm glad to be here. To share with you all. And later you can ask ya. With English ya. So this is... We can mix ya. Mix between Indonesia and English. It's okay. Ini kesempatan kedua saya disini untuk sharing ya. Bukan memberikan ilmu Bapak Ibu Guru karena saya yakin Bapak Ibu Guru adalah Bapak Ibu Guru yang hebat-hebat di bidangnya masing-masing. Maka kita saling sharing, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya. Bermanfaat untuk kita dan juga untuk anak-anak kita nantinya ya. Oke. Pertama-tama I will Thank ya. I will give thank you to Allah SWT. Because of His grace ya. And We can stay here. We can stay in touch together in this night. So I hope You all Can Learn together with me. So we can share together And Get The best Lesson Tonight. Oke. Sebelum saya mulai Saya akan mengajak Bapak Ibu semua Kita untuk bermain game terlebih dahulu ya. Supaya enggak sedang-sendang. Oke. Oke. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Wah susah nih kayaknya nih. Oke. Ini adalah Permainan games Ibu Kota Negara ya. This is Capital City Games ya. About country ya. Ini Ibu Kota dari masing-masing negara. Oke. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu Guru. Di sini ada yang Mungkin Berproses sebagai guru geografi. Ini Bu Yeni nih. Kayaknya jago nih. Kalau enggak salah ini nih. Keliling dunia Bu Yeni. Oke. The first country Afghanistan. Do you know what is the capital city of Afghanistan? Bapak Ibu. Kita ini ya. Kita mencoba kembali Untuk Mengingat ya Nama-nama Ibu Kota Negara Supaya melawan lupa ya Bapak Ibu ya. Melawan lupa. Afghanistan. Ada yang tahu? Afghanistan. Istanbul. Kabul. Kabul. Istanbul. That one for Turkey But Afghanistan is Kabul. Oke. Let's see ya. Oke. That's right. Oke. Kabul ya. Afghanistan is Kabul. The capital city of Afghanistan is Kabul. Oke. The next. Afrika Selatan. Oke. Bu Daru ya. Oke. Afrika Selatan. Is it Colombia? No. Pretoria. Oh boleh ini nih. Oke. Pretoria. Pretoria. Oke. Next country. Kanada. It's very easy. Kanada. 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 Burifatun. Perhaps. I was growing. I'm Burifatun. Try to answer it. Burifatun. Please. All of you. You can answer. I did. I was worried about countries before. But I got a lot of things to forget. Oke. It's okay, Bu. I think it is. But I don't remember actually. I think it is back instead of Toronto. 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 I will see ya. Ottawa. 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 Oke ya. Toronto in Quebec. Only in Syria. Yemen. Jordania. Yemen. Oke. Yemen. Different. Yemen is Yemen. Jordania is Jordan. Jordania ya. Aman ya. Aman. 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 Ini kalau anak murid saya bilang jangan buka internet ya. Burifatun jangan nontek ya, Bu. Oke, Jordania. Burifatun lahir di Aman, Pak Adi. Tempat lahirnya Burifatun itu aman. Oke, Argentina I think it's San Diego. We often hear ya. Kita sering dengar. Argentina. Is it San Diego? San Diego? Ini tempat lahirnya Bu Daru nih. Argentina ya Bu Daru. Do you know Lionel Messi? San Diego. San Diego. Namanya Maradona ya. Iya, Maradona Lionel Messi, Tata Ibu. Boleh kenal. Lupa-lupa apa ya. Aduh. Nanti San Diego. No, bukan. We start from B. Buenos. 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 Argentine ya. Aires ya. Aires. Australia. Dan Gvera. What a cap, spend judgments onrama. Siapa itu yang jawab? Bapak, Bapak Wahid ya Bapak Wahid Bapak Wahid Yes Bering ke Australia nih Bapak Wahid nih keren Canberra, bukan Sydney ya Bapak Ibu ya Tapi Canberra Canberra Next, Austria Bapak Ibu Wina, siapa yang jawab Senarmi Pak Ibu Senarmi keren Oke, we'll see ya Kita lihat Denmark Copenhagen, mister Copenhagen, that's true Copenhagen Ini Bapak Ibu nih, anak-anaknya yang suka Korea Iya, Saul Korea, ni Saul Aku tahu Korea Korut, Bapak Ibu Next, Korut Korut, entar Korut Ini tetangganya Korea Selatan Iya Korut Jarang saya main ke sana, Pak Adi Mudah-mudahan kita bisa ya Semuanya bisa mengelilingi dunia Kita bisa tahu nama-nama Ibu Kota Negara Korea Utara, Bapak Ibu Ini agak susah nih Korea Utara ya Oke, one, two, three Piongyang 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 Pacanya Piongyang ya Piongyang Belgia, Bapak Ibu Bruso Belgia, Belgium Brussel Belgia, Belgium Brussel Brussel Oh, Brussel Mantap Bu Yeni, keren Rusia Ini juga sudah familiar Moskow 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 Irak Baghdad Baghdad Mantap, keren-keren Oke Bapak Ibu Manila Manila Oke Next Penumpen Penumpen Sepertinya ya Ibu ya, betul sekali Luar biasa nih Gampang lah dia Yang suka film India New Delhi New Delhi Gampang nih Bapak Ibu ya Jerman Munchen Berlin Berlin Bukan Munchen ya Bapak Ibu ya Jerman Berlin ya Berlin Teheran Iran Iran Teheran Oke Myanmar Langsung borong Myanmar 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 Kita ya Naipidong Naipidong Oke Ibu Daru Tadi apa Forget Forget Sleep it now Oke Oke Ibu Myanmar Mungkin Cisalah Alif Tadi Myanmar Myanmar Rangun Oh Rangun Rangun Semua Oke Give a close For Mas Tumpuk tangan Terima kasih Lumayan ya Terlihat sudah tua Waalaikumsalam Waalaikumsalam Boleh di lanjut Oke 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 terima kasih Mudah-mudahan ya Bapak Ibu Kita bisa sama-sama Go abroad Keliling dunia Mudah-mudahan Amin Bisa keliling dunia Dan Can study And learn Many languages From other countries Kita bisa belajar Banyak bahasa Not only Inggris ya Tidak hanya bahasa Inggris Tetapi kita bisa belajar Bahasa-bahasa lain Nah Bapak Ibu Bapak Ini suaranya Sebetulnya menggaung Suaranya menggaung Oke Bapak Ibu Semuanya Ada feedback ya Tidak ya Ya Bu Rifatan Mendengarnya Menggaung Tidak Suara saya saja Yang terdengar Ini seperti Dua device Nyala Dua Jadi Mengembangannya Memang menggaung Yang ini Bu Econ sound Jadi Saya pakai laptop Kayaknya gangguan Tapi pakai Nase HP Malah ini Naringan Kayaknya Berarti ini Ibu Sumarni Dua device Ehoi ya Atau Ibu ya Ada suara Ehoi Oke Oke Sudah terdengar Oke Sekarang sudah jelas Padi Oke Baik Terima kasih Bapak Ibu Yang sudah ikut Bermain games Di awal Malam hari ini Saya tidak Akan mengguri Bapak Ibu ya Saya hanya sharing Kita sama-sama belajar Apabila nanti juga ada Kesalahan Dari saya Mohon Dimaafkan Jadi yang membawa saya Untuk Bisa hadir Di tengah Bapak Ibu Itu Memang Berkat Terantara The one and only Om Jai The one and only The real Guru penggerak itu Memang Om Jai Luar biasa Om Jai itu yang Menyatukan Kita semua Beliau adalah Salah satu Guru teladan Dan juga Panutan untuk kita semua Sehingga Saya juga Bisa hadir di sini Berbagi dengan Bapak Ibu Itu berkat Om Jai Waktu itu di awal Saya ikut Kegiatan penulisan Dengan Om Jai Di kelas Menulis Angkatan 15 Kalau tidak salah Saya ikut di situ Dan saya tentu Banyak mendapat sekali Pengalaman Ilmu yang berharga Yang Akhirnya Bisa saya terapkan Saya aplikasikan Sehingga lahirlah Buku ini Bapak Ibu Ini adalah E-book Atau Buku ya Buku dari Hasil belajar Di kelas menulis Gelombang 15 Saya menulis Memang baru satu buku Satu buku Solo Dan satu buku Antologi Waktu itu Menulis buku Antologi Di awal Itu bareng dengan Bu Kanjeng Bu Kanjeng ya Dengan Bu Kanjeng Pak Brian Om Jai ya Dan beberapa Teman-teman yang lain Buku Antologi Pena Digital Guru Milimial Mungkin Bapak Ibu Guru Ada yang Tahu ya Buku itu Kemudian Setelah buku itu Terbit Atau lahir Muncullah buku Berikutnya Yaitu Buku English for Teachers English for Teachers Ini adalah buku Salah pertama saya Yang saya Tulis Waktu itu Diterbit Setahun yang lalu Rilis setahun yang lalu Di November Tahun 2020 Pada saat pandemi Ini saya tulis Dan diterbitkan oleh Eluner Publisher Di sini saya akan Pakai Buku yang saya tulis Bapak Ibu ya Dan mohon maaf Saya tidak Sempat bikin PPT Ini boleh Jadi saya hanya Tampilkan E-book saya Dan nanti Di akhir Insya Allah Saya akan bagikan E-book saya Bagi Bapak Ibu yang Berkenan dan mau Mudah-mudahan Bermanfaat ya Nanti saya akan Bagikan Saya akan share Bapak Ibu Mudah-mudahan Bisa dijadikan Ini ya Koleksi Jadikan koleksi Untuk Bapak Ibu semuanya Oke Saya akan Coba Mulai dari sini Dari Teacher's Instruction Jadi ketika Bapak Ibu Guru Non Bahasa Inggris Itu kan Mungkin dihadapkan Dengan kenyataan Bahwa In the future In the future Mungkin Akan Pakai Bahasa Inggris Saat mengajar di kelas Gitu ya Tidak hanya Untuk kelas-kelas Internasional Atau kelas-kelas Dengan Sekolah yang bertaraf Internasional Namun juga Tidak menuntut Kemungkinan Bapak Ibu Guru Yang mengajar Di sekolah negeri Ataupun swasta Yang biasa Itu Diharuskan Memakai Bahasa Inggris Walaupun Walaupun juga Bahasa Inggris Bukan Bahasa Inggris Yang spesial lagi Bukan bahasa yang spesial Seperti dulu Pada saat tahun 90-an Namun Penting bagi Bapak Ibu Untuk tahu Minimal sedikit Untuk mengerti Minimal Bahasa Inggris Pasif Oke Ini ada beberapa Kegiatan Yang bisa Dipraktikkan Di dalam kelas Diawali Misalnya dari Teacher's Instruction Ini instruksi Guru kepada Students Yang pertama Pada saat Kegiatan Memasuki kelas Atau Entering the Classroom Bapak Ibu Guru Bisa gunakan Ekspresi Let's go to the class Let's go to the class Ini untuk Mengajak Anak-anak Murid-murid kita Untuk masuk ke kelas Karena sekarang Suasananya Pandemi Masih pandemi Dan kabarnya Akan Diterapkan Level 3 Level 3 Mudah-mudahan Kita berharap Pandemi Segera selesai Bapak Ibu Kita mungkin Bisa bilang Let's Go to the Meeting room Let's go Or let's join To Zoom meeting Or let's Join to Google meeting Ini kan Karena Suasananya Virtual Jadi kita Sesuaikan Bapak Ibu Kemudian Ekspresi Yang berikutnya Bapak Ibu Bisa Ucapkan Don't be noise When you walk In the class Ini Sepertinya Ini diterapkan Untuk anak-anak SD Bapak Ibu Kalau misalnya Dulu kan Di SD negeri Sebelum masuk kelas Anak-anak Diharuskan Untuk berbaris Make a KK In the line In front of the class Before entering the classroom Sebelum masuk Mereka harus Berbaris Nah Bapak Ibu guru Kalau Yang di SD Bisa Pakai ekspresi Don't be noise When you walk In the class And then Make a KK And wait Until the bell rings Buatlah barisan Dan tunggu Sampai bell berbunyi Kemudian ketika Mengecek Pakaian siswa Bapak Ibu bisa bilang Tidy up your clothes No paying No running Jangan bercanda Jangan lari-larian Itu bisa digunakan Pada saat Before Entering the classroom Sebelum masuk kelas Kemudian setelah Masuk kelas Apa yang harus Dipersiapkan Biasanya adalah Bapak Ibu Bisa Memerintahkan Atau Mengajak siswanya Salah satu siswa Untuk Membersihkan Tapan tulis Ini kalau Suasana di kelas Dan ekspresi Yang digunakan Misalnya Di sini saya tulis Clean the whiteboard Please Tolong bersihkan Tapan tulisnya Sit down please Silahkan duduk Turn on The LCD please Nyalakan LCD-nya Nah ini ya Kemudian Turn on The light please Tolong nyalakan Lampunya Clean up Your table Get me Some marker Please And then Plug in The cable Please Nah ini adalah Beberapa ekspresi-ekspresi Yang bisa Diterapkan oleh Bapak Ibu Ini tidak akan Saya jelaskan Semuanya Nah bisa Dilihat Di sini ada Banyak kegiatan Yang terjadi Di kelas Ya salah satunya Juga Kegiatan Mengumpulkan tugas Bisa dilihat Kemudian Merhatikan kelas Memilih pengurus kelas Dan seterusnya Dan ini semua ada Di Buku saya ya Buku solo saya Yang pertama Mudah-mudahan Setelah ini bisa Menyusun buku Yang kedua ya Bapak Ibu Dan saya yakin Bapak Ibu guru Di sini Juga sudah Punya banyak karya Terlebih saya Dan doakan Merupakan saya bisa Menyusun Bapak Ibu Semuanya Ini nanti akan Saya bagikan Di akhir Oke Dan satu lagi Ini saya Setup dulu Satu lagi Saya akan Juga Sebentar Bapak Ibu Karena Satu minggu Kedepan ya Kita akan Menghadapi Hari guru ya Bapak Ibu Nah ini Di sini ada Contoh Pidato Contoh Pidato Dalam bahasa Inggris Untuk hari guru Nah di sini Kita akan Sama-sama nanti Latihan ya Di sini Openingnya Bisa dilihat Ini Satu paragraf Kalau Bapak Ibu yang Muslim Bisa ucapkan salam terlebih dahulu Kemudian Dilanjutkan dengan Opening Opening dari Pidato Yang akan disampaikan Saya coba ulangi lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peace and mercy of Allah Be upon you Good morning Our teacher Ladies and gentlemen And also my dear friends Thank you for the opportunity Given to me this morning To be able to deliver this speech First of all Let's praise The blessings of God Almighty Because of His grace We can all gather together on this day In the good health Oke Bapak Ibu ada yang mau coba? Saya persilahkan Karena saya lebih menitikberakan Kita untuk sama-sama belajar Praktek ya Tidak ada formula Atau Sihir Magic yang bisa membuat Kita sekejap Bisa berbahasa Inggris Atau bahasa asing yang lain Karena Solusinya Atau tipsnya adalah Practice Practice and practice Bapak Ibu mungkin pernah Membaca Membaca Kutipan Practice Next perfect Atau Bisa Yang lain ya Seperti misalnya Repetition is a mother of skill Pengulangan adalah Ibu dari kemahiran Jadi memang Kalau bahasa itu Harus sering dipraktekan Sering dilatih Meskipun Kita belum punya Teman ngobrol ya Bapak Ibu ya Nah Malam ini Yang seperti Ibu Leni Tadi sudah WA ke saya Nanti Dipersilakan untuk Bertanya dengan Bahasa Inggris Namun sebelumnya Saya ingin persilahkan Kepada Bapak Ibu Guru Yang ingin praktek Ya Praktek berpidato Gak apa-apa Kita baca dulu Pidatonya dalam bahasa Inggris ya Pak Di Betul sekali Baik Bapak Ibu yang mau mencoba Boleh raise hand Atau langsung mic-nya dinyalakan Ini Pak Di Sudah menyiapkan Hari Guru Iya Pidato untuk Hari Guru Dalam menyaksong Hari Guru Happy Teacher's Day Ya Yang akan kita Rayakan di tanggal 25 nanti Ya Pak Adi ya Oke Seminggu ke depan Seminggu ke depan ya Yuk Bapak Ibu yang mau Mencoba Berpidato Menggunakan bahasa Kan ini teksnya sudah ada Tinggal belajar Membacanya saja Kita sama-sama belajar Di sini Sepertinya Ibu Mariani Sudah siap sekali Oke Ibu Mariani Happy Teacher's Day Ibnu Oke Ibu Mariani Boleh mencoba Pak Ibnu Pak Ibnu pakai Satu device saja Biar enggak menggema Iya Pak Ibnu Yang satu Boleh di mute Oke silakan Ibu Mariani Suaranya tidak terdengar Ibu Mariani Ibu Mariani Ibu Mariani Ibu Mariani Ibu Mariani And also my dear friends Thank you for opportunity Given to me This morning To be able To deliver this speech Speech Of Allah's Christ The blessing of God Because of His Christ We can gather together On this day In the good head Oke Ibu bisa diulangi lagi Ibu Tapi dengan salam Dengan salam Kemudian Ibu Baru baca Ini ya Openingnya ya Ibu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning Our teacher Ladies and gentlemen And also my dear friends Thank you for The opportunity Given to me this morning To be able To deliver this speech First of all First of all Let's praise The blessings of God Almighty Because of His grace We can all gather Together on this day In the good head Oke Kayak gitu ya Ibu ya Diulangi lagi Silahkan Ibu Time is yours Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Mu-abarakatuh Because of His grace We can all gather together on this day In the God's house Oke Thank you Give a applause For Ibu Mariani Thank you so much Ibu Terima kasih Sudah beri to Good job Ibu Mariani Oke yang lain boleh nih Bisa di Oke Apa Ibu yang lain Thank you so much Ibu Mariani Oke so we will Look for another one Who wants to Try to read The Happy Teacher's Day Oke We will choose one person Maybe Who's Ya Kalau guru kan Boleh nih Kalau guru itu Kalau gak ada yang mau Angkat tangan kita tunjuk ya Iya ini Ini ada nih Anik Sri Oke Time is yours Ibu Anik Anik Oke Please go ahead I will try to read This text ya Oke Oke Happy Teacher's Day Good morning Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Good morning our teacher Ladies and gentlemen And also my dear friends Thank you for the opportunities Given to me this morning To be able to deliver this speech First of all Let's praise The blessing of God Almighty Because of His grace We can all gather together On this day In the good heart Oke Thank you Ibu Anik Keren Good job Bu Anik Well done Thank you Thank you so much Oke Ada lagi Bapak Ibu Saya ingin mencoba Oke Who else Want to try to read Happy Teacher's Day We will check ya Oke Ini ada Ibu Ibu Linda mungkin Dari Bengkulu nih Oke Maybe Want to try to read Kalau bahasa Inggrisnya orang Indonesia Gini ya Bu Don't be shy Shiket ya Oh iya Don't be shy Shiket Jangan malu-malu kucing Don't be shy Don't be shy Bapak Ibu ya Tidak usah malu dan takut Karena kita sama-sama belajar Dan memang kalau bahasa Inggris Mencoba Bu Rifatun ya Boleh Oke Bu Rifatun Mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Happy Teacher's Day Good morning our leader Ladies and gentlemen And also my dear friends Thank you for the opportunity Okay Opportunity Yes Opportunity To me This morning To be able To Deliver 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 This speech Fears of all Let's Praise Delivering Of good All night Because Of his Grace Me Can Make it all Together Together On This day In the good Hill Oke Thank you Ibu Rifatun Tentangnya kecil Kecil Ya Oke Sama itu Pak Adi Ya Not good I see Perset Masih kurang ibu Siapa besar lagi Ibu Wilda And ibu Wilda Ibu Wilda Coba ya Bu Ya Lognya mungkin Mesti dibuka Pak Adi Ini sudah besar Ini Ibu Wilda To open To open your mic And Open the camera First Mrs. Wilda Mrs. Wilda Don't be afraid To try ya Bapak ibu Jangan takut Untuk mencoba Ini kalau besar Siap Oke ibu Siap Oh ibu Linda Miss Linda Will try Oke Miss Linda Bisa diulang ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Happy Happy Today Good morning Our Teacher Ladies and Gentlemen And also My Dear Friends Friends Thank you for Day After Giving To me This Morning To be Able To deliver This Feet This Feet Of All Let's Price The Blessing Of God Almighty I might Think Because Of His Grace We Can All Kader Together On This Day In The In The In The Good Hats Okay Thank you Ibu Ibu Wilda Buleni Adi and Buleni Buleni Okay We have More and More hands To raise Yeah So i Just Choose For the One Who Open The Camera Maybe Ibu Ibu Inuk From Pacitan Okay Mrs Inuk Thank you I'll try Mr Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Good morning Our Ladies And Gentlemen And also My dear Friends Thank you Thank you For the Opportunity Given To me This Morning To be Able To Deliver This Speech First Of All Let's Price To First Of All Let's Price The Blessing The Blessing Of God Almighty Because Of His Grace We Can All Gather Together On This Day In The Good Heart Okay Very Good Job Keren Win Very Good Thank you Win Win Asi ada Very Well Yeah Bu Sunarmi Already Open The Camera So it Means Bu Sunarmi Ready To Read The Happy Teacher's Day Ibu Sunarmi Silahkan Thank you Bu Leni Pak Adi Okay Let me Try ya Pak Ya Belajar Iya Sama 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Good Morning Our Teacher Ladies And Gentlemen And Also My Dear Friends Thank You For The Opportunity Given To Me This Morning To Be Able To Deliver This Speech First Of All Let's Praise The Blessing Of God Almighty Because Of His Grace We Can All Gather Together On This Day In The Good Hearts Yeah Okay Thank you Thank you That's good 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 What about Bu Tris Bu Trisni I saw her Raise hand before Okay Oh ya Please I'll coba ya Pak Di Okay Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Good Morning Our Teacher Ladies And Gentlemen And Also My Dear Friends Thank You For The Opportunity Given To Me This Morning To Able To Deliver This Speech First Of All Let's Praise The Blessing Of God Almighty Because Of His Grace We Can All Gather Together On This Day In The Good Health Thank You Keren Bu Trisni Good Job Well Done Mantap Okay Is there Someone Who Try We Have Bu Wilda Already Finished With Wilda Bu Imas Bu Serikandi And Pak Rabet Sakaryono Sakaryono Which One Pak Adi Do You Want To Choose Okay Ibu Imas Perhaps Ibu Imas Ibu Imas Mas Yeah Ibu Imas Time Is Yours You Can Try You May Start Ibu Imas You Can Start From Salam Bu Imas Still Preparing I Think Okay Ibu Serikandi Maybe Can Start Next to Ibu Serikandi Perhaps Happy Teacher Happy Teacher Day Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning our teacher Ladies and gentlemen And also my dear friends Thank you for opportunity Give To To me this morning To be able To deliver the speech For First First of all First of all Let's 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 The blessing Of Al-Majji Because Al-Majji Because Of his grace We can All gather Together On this day In the good Health Thank you Thank you Ibu Serikandi Thank you 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 Next person Sometimes The power of naked Is penting Ya Bu It's important Ya Ibu Penting Ibu Pak Rabet Rabet Sakariono Pak Rabet Sakariono Time is yours Silahkan Pak Kita sama-sama belajar Oke Halo Yes Pak Rabet Rabet Pak Rabet Sakariono You may start Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Good morning Our teacher Ladies and gentlemen And also My dear friend Thank you For the opportunity Given to me This morning To be able To deliver This speech First of all Let's praise To the blessing Of God Almighty Because Of his grace We can We can All gather Together On this day In the good health Thank you Thank you so much Thank you so much Bapak Rabet Sakariono SPD Thank you very much Sir Thank you Thank you My pleasure Ibu Lenny Apakah masih ada Yang mau coba Saya persilahkan aja dulu Gak apa-apa Biar semuanya kebahagiaan Ibu Imas Ibu Siti Ibu Sri Ibu Sri ya Oke Ibu Sri Can you hear my voice? You can start Halo Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Good morning Our teacher Ladies and gentlemen And also My dear friends Thank you For the opportunity Given to me This morning To the To be able To deliver To the Speech This speech First of all Speech Yes First of all Let's prize The blessing Of God Almighty Almighty Because of His grace We cannot Gather Together On His day In the Good health Thank you Assalamualaikum Thank you Thank you Good Okay Three Three Persons Ya Tiga orang lagi Ibu Leni Di batasi dulu ya Nanti boleh coba lagi Tiga orang lagi Silahkan Yang mau coba Ibu Sri Endang Maybe Okay Ibu Sri Endang Silahkan Or Bu Wilda Bu Wilda Is ready Bu Wilda Okay Bu Wilda Time is yours Okay Hello Can you try Hello Good evening Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Yes Okay Happy Teacher's Day Good morning Our teacher Ladies and gentlemen And also my dear friends Thank you for the opportunity Given to me this morning To be able to deliver this speech First of all Let's praise the blessing of God Admit because of his grace We can all gather together On this day in the good health Thank you Thank you Ibu Wilda Thank you Ibu Wilda Well done Two person left Okay Dua orang lagi Boleh ini Okay Ibu Siti Nur Soeha Maybe you may start to read Happy Teacher's Day Okay Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Happy Teacher's Day Good morning Our teacher Ladies and gentlemen And also my dear friends Thank you for the opportunity Give to me this morning To be able to deliver this speech First of all Let's praise the blessing of God Almighty Because of his grace And this day in the good health Thank you Thank you Thank you Ibu Siti Thank you Ibu Siti Good job Okay One person left Ibu Leni Okay the last one I think the ready person Maybe this Annie maybe Can you Open the mic Eh okay Oh Ibu Annie Yes Ibu Annie Silahkan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Good morning Our teacher Ladies and gentlemen And also my dear friends Thank you for the opportunity Given to me this morning To be able to deliver this speech First of all Let's praise the blessings of God Almighty Because of his grace And we gather together on this day In the good health Dear teachers and friends Today But one Heroes That exist in our daily life They are the teachers For me A teacher is a noble job For the subject matter But also must be able To educate the next generation Of the nation Okay thank you Ibu Annie Good job Sampai bawa dia keren banget Sampai semangatnya Ibu sampai bawa Thank you Ibu Bapak Ibu terima kasih Yang sudah mencoba Untuk Membaca ya Membaca Ini kita baru opening ya Bapak Ibu ya Baru opening Dari speech ya Speech Tentang Happy Teacher's Day Hari Guru Nah disini coba Disini coba saya akan Baca ya Baca sesuai dengan Ejaan yang benar Tadi ada beberapa yang mungkin Miss ya Bagi saya tidak masalah Seperti misalnya disini ya Ibu ya Disini ada Kata The opportunity Ya disini nih The opportunity The Nah ini karena ada Opportunity Maka dibacanya jadi The The opportunity The opportunity The opportunity The opportunity Yes Given to me this morning To be able Karena The ketemu dengan vokal ya Pak ya Betul sekali Ibu ya Kemudian disini juga First of all Ini kalau kata guru saya Ini tidak dibaca First of all Kalau kata orang bule ini gak dibaca First of all Tapi ini digabung bacanya First of all First of all First of all First of all let's praise Jadi tidak baca First of all Faktum ya That's all it Jadi dibacanya disambung ya Bapak Ibu ya First of all First of all let's praise The blessings of God Bapak Ibu ini God ini adalah Tuhan ya Artinya Tuhan Beda dengan kata good ya Bapak Ibu Ini good Ini God Blessings of God Almighty Ini God Tuhan Kalau yang good itu baik Atau benar ya Ini dibacanya God Oke Because Because of his grace Because 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 of his grace We can all We can all We can all Together Together Kumpul Berkumpul I think I think This is so much Too much Words Too many Words We can all Together Together I think This is In Bahasa Indonesia We can say Berlebihan Atau Tidak Tidak efektif Begitu It should be Because of Because of his grace We can all Gather up This day In the good health I think that's That's better Than he say We can all Together On this day In the good health Bisa Ibu Seperti itu Juga bisa Ini Apa Ini hanya Ini ya Karena disini artinya Menjadi Berkumpul Bersama Katanya ada istilah Family Gathering Ini kan Gather itu Berkumpul Gather together We can all Gather together Kalau ini dihilangkan Ini dihilangkan Juga tidak Mengapa We can all Gather On this day Jadi Gather up Juga boleh Gather up Gather up Juga bisa Tidak masalah Tidak masalah We can all Gather up On this day In the good health Bapak Ibu Memang bahasa Inggris itu Menipu ya Terkadang memang Huruf dengan Pengucawannya Berbeda Kemudian juga Maknanya Berbeda Dan ini Tidak perlu Dipusingkan Tidak perlu dipusingkan Kita bawa Satai Kita bawa Saat belajar Bahasa Inggris Karena itu penting ya Oke Bu Leni mungkin Bisa dibuka Dulu saja Kasih tanya jawab Oke Baik So Now It's time for Question and answer Hey guys Oke Jadi Bapak Ibu Ini waktunya Untuk kita Tanya jawab Kepada Pak Adi Bagi Bapak Ibu Yang ingin bertanya Dipersilakan Untuk Menyalakan Mic-nya Atau Boleh Di kolom Chat Menuliskan Pertanyaannya Ya Bapak Ibu Dicampur-campur Mix with the English Itu sangat Diharapkan Jadi kita bisa Sama-sama belajar Bu Leni Selama saya Selama saya Teman yang aktif Bapak Ibu Karena kalau murid Teman-teman kan harus Aktif ya Bapak Ibu Susahnya itu Susahnya itu Pada saat kita Ngajar Bahasa Inggris Mereka Terdiam Membisu Thank you Ya sama-sama Ibu Kita sama-sama Belajar Thank you Oke Now Bu Siapa ya Yang akan Memberitanya Ini Ibu Yang resen Saya Bu ya Saya gak pakai resen Boleh Silahkan Ibu Makasih ya Bu Leni Silahkan Oke Pertama Saya mengucapin Apa namanya Selamat Dule Buat Ibu Daru Luar biasa nih Katanya Baru pertama kali Ikut Apa namanya Speaking for teacher Ya Tapi Bahasa Inggrisnya Udah bagus loh Ini guru Bahasa Inggris Ini Ya Bu Leni juga Saya guru Plastika SJ Saya bukan guru Bahasa Inggris Ibu Senarmi Jadi gini Oh maaf ya Saya Pak Adi Saya mau Ini ya Saya cuma Ingin apa ya Curhat sedikit Ya Ibu Kalau dulu Jadi sebelum pandemi Itu Saya tuh Kalau ngajar Dalam kelas Kebetulan yang saya ajar Itu kan ada yang Beragam ya Ada kelas yang Ada kelas Memang kelas Bagus Kelas bagus itu Itu Jadi kalau dalam itu Saya gak pernah Jarang pakai bahasa Indonesia Tapi selalu pakai bahasa Inggris Dan mereka tuh Nyambung gitu Jadi enak gitu Nah tapi Sekarang Setelah pandemi Satu tahun setengah itu Kayaknya Saya tuh gak pernah Ngomong gitu kan Begitu masuk kelas Sekarang ini PTM Betul-betul Saya kagok banget Gitu loh Ini sebenarnya Apakah Dialami oleh saya aja Atau ada juga ya Orang ngalami gitu Saya betul-betul kagok Jadi Wah terus Sama juga di dalam Ketika saya juga Baru ngomong sedikit Mereka juga Bingung aja Mereka tidak Apa ini Ibu ini ngomong apa Gitu ya Akhirnya Yaudah dah Saya cuma ngomong Di awal aja Udah setelah itu Pakai bahasa Indonesia Jadi Jadi Selama satu tahun Setengah Tidak di maintenance Itu betul-betul Bahasa itu Kayaknya rusak Gitu ya Untuk saya sih Gitu ya Berubah banget Gitu Jadi tidak Seperti biasanya Tidak bisa flow Gitu Terus ucapan-ucapan Jadi kaku Gitu Nah itu Pak Adi Mungkin ada apa ya Gimana kira-kira Tipsnya Atau mungkin Adakah juga terjadi Di tempat lain Begitu Pak Terima kasih Pak Yang pertama Sama-sama Ibu Yang pertama Saya mau tanya Ibu Kembali Ibu ngajar Tingkat apa ya Ibu Tingkat SD SMP 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 Iya SMP Jadi ada kelas Ada kelas khusus Yang memang Ibu ketika berdiamat Dengan mereka Itu dengan Bahasa Ibu ya Ya itu ada Memang Kan ada Ada beberapa kelas Yang mungkin Kalau debat kami Itu memang ada Kelas Ada yang memang Kelas Ya kelas Anak-anak Itu memang Anak-anak Bisa lah Anak-anak Pandai Satu kelas Satu dua kelas Terus yang lain Itu biasa aja Nah kalau yang di kelas Yang biasa Kita jarang-jarang Pakai yang Bahasa Inggris Atau kita hanya Ya sedikit Tapi kalau di kelas Yang memang Udah bagus Itu memang kita Ya udah Kita rata-rata juga Apa Kita pakai Bahasa Inggris Gitu Dalam pengantarnya Atau dalam Jog-jognya Atau apa Gitu Nah itu dulu Sebelum pandemi Pak Jadi sekarang Aduh Jadi Jadi kagok Gini Gitu Kagok lagi Jadi seolah-olah Saya lupa lagi Jadi lupa lagi Jadi pertama Jadi pertama Seperti ini Bu Pertama Apa yang ibu rasakan Itu juga pernah Saya rasakan Memang bahasa itu Pertama bahasa Inggris Ya Bu Bahasa Inggris itu Memang Kalau sudah lama Tidak kita pakai Kita pakai Untuk Memang Baik itu dengan Teman Ataupun dengan Anak murid Itu otomatis Akan Membuat Rasa Self-confidence Kita jadi berkurang Ibu Padahal Padahal sebetulnya Kita Kita ketika Dibangkitkan lagi Rasa Apa Rasa itu Ya saat kita Pernah berbicara Dengan anak murid Pernah ngomong Dengan misalnya Native speaker Itu Kita akan Muncul lagi Self-confidence Kita Jadi yang pertama Ini yang hilang Adalah rasa Percaya dirinya Ibu Sunarmi Mungkin Seolah-olah Kok kayak Suasana baru Padahal Mungkin Anak-anaknya Tidak jauh berbeda Dengan anak-anak Yang sebelum pandemi Karena kan Setah setengah Bu ya Setah setengah Kita Belajar di rumah Tidak bertemu Dengan mereka Secara langsung Kok ketika Bertemu langsung Kita Seolah-olah Kayak Bingung Mau ngapain Tapi memang Kelas yang diajar Beda Udah Jadi yang kita Ajar dulu Udah Udah lulus Udah 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 Jadi Anak yang Dan juga Anak yang Baru Kita tidak Perlihat wajahnya Sebelumnya Apalagi kan Misalnya Kelas Delapan Itu kan Jujur Jujur Aja Kelas satu Itu ngapain Cobain Kan Satu tahun Mereka Cuman hanya Diberi tugas Tugas Dan tugas Mereka Sebenarnya Tidak tahu Masih Mending Kalau kita Kalau saya kan Misalnya Zoomnya itu Satu minggu Satu kali Dua minggu Satu kali Supaya Ya Tidak Kasian Mereka Bandwidthnya Setiap minggu Ya Dua minggu Satu kali Itu kan Kita tidak berani Menggunakan Bahasa Inggris Itu karena Kasian Mereka Nanti Kalau Misalnya Saya pakai Bahasa Inggris Aja Nah akhirnya memang Berawal dari situ Akhirnya memang Kagok banget Ya Saya juga pernah Buka itu Saya juga pernah Mengalami hal Seperti itu Dan Dan akhirnya Saya Langsung Cari partner Cari partner Karena kebetulan Di Di sekolah Di sekolah Itu Itu ada Teman Guru juga Bahasa Inggris Beliau juga Guru Bahasa Inggris Dan akhirnya Ya udah Kita mulai langsung Practice lagi Ngomong lagi Saat masuk kelas pun Ya Sudah mulai Cair lagi Mungkin Ibu bisa awali Lagi ya Bu Di kelas Dengan Ungkapan-ungkapan Yang sederhana Seperti misalnya Good morning How are you doing How are you What about your day Ya Itu bisa Dimulai dari Hal-hal yang sederhana Saja Bu Karena emang Kalau sudah lama Bahasa Nggak kita pakai Itu terasa Kaku Dan rasanya Seperti We lost Our self confidence Kita seperti Kehilangan Rasa percaya diri Karena kalau Ngomong Bahasa Inggris Biasanya nih Dengan anak murid Kita bisa Tapi ketika Kita ngomong Bahasa Inggris Dengan orang bule Langsung down Mentalnya Nah itu memang Masalah mental Sebetulnya Masalah kepercayaan diri Jadi sebetulnya Ibu Kalau sudah Pernah dan sering Bicara bahasa Inggris Dengan siswa Sebelumnya Kenapa tidak bisa Dengan siswa yang baru Gitu kan Meskipun Mungkin memang Tidak lama Berinteraksi langsung Gitu dengan mereka Jadi saran saya sih Saran saya Bisa Ibu mulai lagi Dengan hal-hal Yang sederhana Ungkapan-ungkapan Sederhana Ibu bisa sapa mereka Dengan Ungkapan yang Simple Sehingga nantinya Akan mulai cair Itu Bu Dan Ibu Kalau memang Punya partner Ibu Sunarmi sendiri Guru bahasa Inggris Atau bukan ya Bu Saya guru bahasa Inggris Pak Oh apalagi Ibu Kita satu perguruan Loh Bu Tati ya Iya Menurut saya Saya sih Kalau merasa Mereka itu Misalnya Kalau kita berbicara Dengan native itu Menurut saya sih Bisa aja Enak aja Gitu Menurut saya Apa ya Ini pendapat saya Keliru apa enggak Kalau kita berbicara Dengan Misalnya siswa Anggaplah siswa itu Masih Karena baru Udah lama Gak pernah ketemu Rasanya Aneh aja Kalau saya Berbicara bahasa Di depan mereka Gitu Tetapi ketika Kita berbicara Dengan orang yang bisa Perasaan saya Itu jadi Ya Menjadi Lancar aja Gitu Jadi artinya Enak gitu Lebih enak Gitu Dengan orang yang Oh di hadapan orang yang bisa Paling tidak Oh ya kita enggak tahu Ini akan terbantu Gitu Selama PJJ Ibu Komunikasi dengan bahasa Inggris Atau enggak Jarang Pak Jarang Kecuali Kecuali dengan anak yang Biasa saya komunikasi Pakai bahasa Inggris Saya biasanya pakai Tapi karena anak itu sudah lulus Saya enggak pakai lagi Jadi anak yang baru Saya enggak mungkin Terapkan yang Model lama itu Gitu kan Takut mereka tuh Malah Enggak ngerti Malah takut Jadinya kan Sudahlah Jadi akhirnya Buat Mereka enjoy Gitu lah Pak Jadi Gimana mereka pakai Enjoy Gitu aja Mau belajar Yang penting gitu Enggak merasa takut duluan Gitu Tapi ada sih Satu dua anak Yang memang bisa Dalam kelas Ada juga Gitu Satu dua ada Atau ibu bisa Ibu bisa pakai Teknik afirmasi Teknik afirmasi itu Jadi teknik Untuk Mengelola pikiran Sebetulnya Ini sih Sering Kalau saya gunakan Kalau misalnya Saya mau isi Seminar ya Atau misalnya Kita mau isi webinar Tapi langsung Tapi langsung gitu ya Ketemu dengan Anak-anak Ataupun mungkin Dengan rekan sejawat Itu saya pakai Teknik afirmasi Tekniknya Disebut EFT Bu Jadi emotion Freedom Technique Saya gunakan teknik ini Kalau misalnya Saya merasa grogi Kalau saya merasa Kurang percaya diri Saya pakai ini Dan Alhamdulillah Dibantu dengan doa Ya Dengan izin Allah Lancar-lancar saja Alhamdulillah Jadi gini bu Ini kalau saya praktekkan Mohon maaf ya bu Boleh ini ya Mohon maaf ya Ya gak apa-apa pak Silahkan Jadi kalau saya praktekkan Jadi saya Saya ketuk Saya ketuk Apa nih Alis saya dua kali Kemudian Di bawah Mata Dua kali Di bawah hidung Dua kali Dagu dua kali Kemudian di tulang Apa nih Selangka ya namanya Sini dua kali Dekat pinggang dua kali Sama di jari Di jari Antara kelingking Dengan jari manis Saya ketuk dua kali Itu lakukan berulang Lakukan berulang Itu Menurunkan Rasa grogi Kemudian Menimbulkan Kepercayaan diri kembali Kemudian juga dibantu Dengan doa Ini jadi seperti teknik Memijat ya Tapi dengan ketukan Itu saya coba Dan saya sudah membuktikan Itu berhasil Bu Ini apa ya Semacam Macam kombinasi Dari ilmu psikologi Juga dengan Ilmu-ilmu Yang didapat saat Saya training juga sih Itu cukup Ini safter ya Pak Adi Safter ya Ya Bu Pak Adi Ini juga bisa Kalau saya lebih sering Kalau saya merasa Oh kayaknya ini Saya kok grogi ya Mau tampil di depan umum Langsung ya Bukan seperti webinar Kayak gini Berarti Saya pakai Saya pakai Dan Alhamdulillah Efektif Bu Tapping ya Pak Berarti masuk di tapping Jadi kalau misalnya Kalau misalnya Skala emosi kita Emosi Emosi Misalnya 1 sampai 10 1 Misalnya Misalnya Ah sorry Misalnya 10 itu grogi ya Paling grogi Nanti itu bisa turun Jadi sampai ke 6 5 Bahkan bisa sampai 3 Ataupun 2 Bu Memang tidak 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 Langsung serta-merta Efektif Tapi ini bisa dicoba Berkali-kali Dipakai Sebelum misalnya Kita mau tampil Di depan umum Atau kita misalnya Ingin pidato Speech Di depan Pak Gubernur Bapak Ibu Guru Atau siapapun Ini sangat Sangat bermanfaat Insya Allah Pak ini Jadi berarti tapping ya Pak ya Iya Betul sekali Pakai pola tapping Oke Jadi Pola tapping itu Berapa titik Pak 18 Ah sorry 9 Atau 1 7 8 Atau 1 2 3 4 5 6 6 titik saja Bu Cuman Ibu lakukan 3 kali Masing-masing 1 6 saja Berarti Pakai karate cok ya Pak ya Kalau di antara jari kelingking kan itu di karate cok Iya Ibu ini bisa gunakan jari tunjuk sama tengah ya Bu Di bawah hidung Di bawah hidung Dagu Kemudian di Sorry di Ini namanya apa ya Saya kurang tahu namanya Ini di Selangka 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 Saya pakai 9 titik 9 titik itu ya Pakai tangan kanan yang diketuk sebelah kiri ya Pak Betul sekali Ibu Tapi Pak Adi gak pakai yang 9 titik ya Pak Saya pakainya 6 titik 6 aja 6 aja Bu Daru Oh maaf Pak Kenapa gak semua Kanan kiri ya Kanan kiri boleh Bu Ibu pakai Ini Penyamannya Ibu aja Kalau Ibu sudah Sekali ketuk Cukup Hilang emosi Negatifnya Itu cukup Buat saya Kalau Ibu mau lakukan Kanan kiri juga boleh Gak masalah Jadi Tidak ada aturan yang baku sebetulnya Ini disesuaikan dengan Kondisi kita Saat kita Ingin Tampil Dan timbul perasaan Emosi negatif Ini bermanfaat Disesuaikan dengan Kondisi Kita masing-masing Ibu Luar biasa ya Terima kasih Pak Adi Bisa di safety My pleasure Sama-sama Satu perguruan nih Ibu Oke Di atas mata ya Pak Bukan matanya kan Ini colok-colok ya Bukan Alis 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 Tandrogi malah menghilangkan ini Pelipis Di alis Pelipis ya Pelipis Di bawah mata Di bawah hidung Dagu Kita seperguruan ya Pak Pak Adi kita seperguruan ya Siap Siap Siapa lagi yang ingin Bertanya Anyone else who want to Asking to Victor Adi Oke Miss Excuse me Assalamualaikum Oke silahkan Misri Kandang Gini Saya tuh Memiliki siswa Yang kalau Kemampuan untuk Menuliskan Mengungkapkan lewat Tulisan Bagus sekali Tetapi Untuk berbicara Itu gimana ya Mungkin ya Ada istilah Grogi Atau Takut Atau gimana Kurang Saya juga Mempelajarinya Masih Tetapi kalau dia Punya tugas Hasil tugas Dalam bentuk tulisan Wah hebat Mungkin melebih Anak Anak-anak SD Pada umum Nyaman Mungkin Kemampuannya Bagus Nah Mungkin Adakah Kiat Agar anak Tersebut Gimana ya Kemampuan untuk Berbicaranya Dalam bahasa Inggris Terutama itu Ada keberanian Dan bisa Meningkatkan Kemampuan Untuk berbicaranya Gimana ya Oke Terima kasih Assalamualaikum Sama-sama Ibu You're welcome My pleasure Ibu Sri ya Ibu Sri Oke Ibu Sri Kalau saya pernah Punya murid Itu waktu itu Kelas 4 SD Malah sebaliknya Bu Dia itu Jago ngomong Jago speaking Tapi saat Saat mengerjakan Tugas writing Yang isinya Itu banyak grammar Kemudian reading Itu nilainya malah Malah jelek Bu ya Malah di bawah KKM Ini jadi kebalikannya Ibu ya Ada anak yang Ada anak yang Jago writing Dia mudah Memahami Tata bahasa Grammarnya bagus Kemudian saat speaking Masih Kurang ya Ibu ya Ya Ibu Sri ya Halo Ibu Sri Iya 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 Ibu Ibu jadi bisa Ini Bu ya Ibu Sri ini guru bahasa Inggris Atau guru non bahasa Inggris Bu Ibu Sri Ya Maaf sinyalnya Putus-putus Iya Pak Ibu Sri inggris kita Atau non bahasa Inggris Kalau secara kedinasan saya non bahasa Inggris Tetapi saya juga pernah pendidikan di bahasa Inggris Cuma yang di dinas saya keterimanya di non bahasa Inggris Gitu Saya ngajar di SD Kemudian sambil tambahan mengajar bahasa Inggris Begitu Pak Oke saya pikir Saya pikir Kalau guru bahasa Inggris Sebetulnya sudah tahu ya Bu Jadi sebetulnya ini hanya masalah di Di metode saja Bu Metode belajarnya saja Karena kalau speaking itu kan Anak harus Lebih sering praktek Ya praktek Contoh misalnya bisa gunakan metode roleplay kan Roleplay Kalau untuk anak SD itu Lumayan menarik sebetulnya Bisa Bisa dibuatkan Suasana di mana mereka bisa In pairs Ya berpasangan Berpasangan untuk Saling berkomunikasi dengan topik yang menarik Buat mereka Kalau topik yang menarik untuk anak Biasanya yang berhubungan dengan games Yang berhubungan dengan movie ya Movie yang Sifatnya Movie For For children ya Kemudian Yang berhubungan dengan Gadget misalnya Itu juga anak-anak pasti suka Jadi ibu sebetulnya metodenya saja Bu Bisa dikombinasikan dengan metode roleplay Kalau misalnya speaking Atau yang paling mudah Ibu bisa gunakan metode tanya jawab Jadi misalnya saat ibu mengajarkan bahasa Inggris Kepada anak-anak, kepada anak murid Ketika selesai menjelaskan Selesai menjelaskan materi Bisa dikombinasikan dengan Tanya jawab Dalam artian Anak-anak dipersilakan untuk maju ke depan You can start from The smart student Ibu bisa mulai dari siswa yang pintar dulu Untuk memberikan contoh kepada teman-temannya Disesuaikan dengan materi ya tentu ya Materi atau topik yang diajarkan Dan memang butuh proses Bu Kalau untuk ngajarin speaking ke anak murid Itu butuh proses yang panjang Jangankan anak ya Kita saja memang terus berproses dan terus belajar Jadi ibu tidak usah khawatir Tinggal metodenya saja yang mungkin perlu dikomunikasikan Seperti itu Bu Ibu Sri Bagaimana ibu Sri Ya terima kasih Oke Sama-sama ibu Semoga membantu Semoga Apa Membantu dan Dicoba aja ibu Sri Atau juga bisa Saya akan coba berlatih Ibu Sri Atau juga ibu bisa cari di Youtube Itu banyak Banyak sekali Kanal Youtube English for children ya English fairy tale for children Ada dongeng-dongeng bahasa Inggris Yang bisa digunakan untuk belajar anak Dan itu More interesting sih Lebih menarik Kalau untuk anak-anak Itu juga bisa belajar speaking dari situ Biasanya sudah pernah saya coba Tetapi ya itu Hasilnya Anaknya grogi Malah Gak berhasil Belum-belum berhasil Belum berhasil ibu Memang butuh proses Butuh proses dan harus sabar Semangat ya ibu Sri Terima kasih Ya sama-sama ibu Oke now Go to the next question Oke siapakah Yang sudah siap untuk bertanya Sepertinya nih Pak Arham sudah menyalakan Merah nih Boleh Pak Arham Untuk Menyukakan pertanyaannya Kepada Pak Adi Silahkan Pak Arham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Pak Nama saya Arham Saya dari Sulawas Tengah Tepatnya di Donggala Donggala Oke Menarik sekali Materi public speaking Pada malam hari ini Yang mengangkat tema Bahasa Inggris gitu Belajar English for teacher Saya sebetulnya Secara pribadi Saya guru Pak ya Guru di Vocational High School Sekolah kejuruan gitu Pak Kemudian saya bukan guru Bahasa Inggris Tapi saya Mengajarnya itu Di sebuah Jurusan Mengarah ke Perikanan dan kelautan Itu Rata-rata Menggunakan istilah Bahasa Inggris Contoh misalnya Saya tadi mengajar Ke anak-anak Ada beberapa Kosa kata Yang menggunakan Bahasa Inggris Misalnya Feed, conversion, ratio Artinya Rasio pemberian pakan Kepada ikan Kebetulan Di jurusan saya itu Perikanan Ikan banding Dan udang Paname Jadi Pertanyaan saya Saya tertarik Dengan apa yang Disampaikan oleh Pak Adi Bahwasannya Bahasa Inggris ini Ibaratnya Sebuah Peribahasa Mengatakan Kalau tidak Dibiasakan Maka kebiasaan itu Tidak akan Pernah terasa Jadi Saya diberikan PR Kepada anak-anak Berarti Mau tidak mau Saya itu Setidaknya kalau ingin Setidaknya tahu Dengan berbahasa Inggris Setidaknya Dalam Satu hari itu Minimal Sepuluh kata Dalam bahasa Inggris Itu bisa saya hafal Ini salah satu tips Kayaknya Kalau ingin Belajar bahasa Inggris Jadi pertanyaan saya Gini Pak Pak Adi Bagaimana Agar supaya Saya itu bisa Termotivasi Untuk bisa belajar Lebih tekun Bisa belajar Lebih serius lagi Tentang Inggris ini Terima kasih Pak Adi Iya Terima kasih Pak Arham Atas pertanyaannya Biasa ya Pak Arham mengajar Di sekolah Lokasi ya Berarti ini Untuk level SMA Pak ya SMK SMK ya Oke Vocational Vocational Oke Jadi begini Pak Arham Sebetulnya Sebetulnya Istilah-istilah Bahasa Inggris Dalam berbagai bidang Itu Sebetulnya memang Butuh Butuh ilmu tersendiri Pak Itu ada di English Specific Purpose Atau ESP English for Special Purpose Betul Ya ESP Itu materi-materi Khusus yang Membicarakan Tentang Berbagai bidang Ya Bidang misalnya Hukum Ekonomi Dan lain-lain Nah Kalau saran saya Sebetulnya Pak Arham Bisa Bisa mulai Belajar Dari awal Tidak apa-apa Percakapan Sehari-hari Sebagai pengantar Karena ini penting Karena Kalau Bapak Ngajar Di Sekolah Vocational Yang memang Akan Menemukan Setiap harinya Kosa-kosa Kosa kata Bahasa Inggris Tentu Pak Arham Akan butuh Bahasa pengantar Dalam bahasa Inggris Saat mengajar Saat mengajar Kalau tips Kalau tips Motivasi internal Biasanya memang Yang tahu Kondisi adalah Kita sendiri Jadi Jadi Pak Arham Jadi Pak Arham Mungkin bisa juga Bisa juga Menggunakan teknik Yang tadi EFT Itu juga bisa Membangkitkan Motivasi kita Untuk Belajar Sesuatu Apapun itu Ya Pak Arham ya Benar-benar nanti Bisa bermanfaat Saya akan share Nanti ya Boleh ini ya Ke grup Ibu saya Terima kasih Pak Arham Ya Terima kasih Pak Adi Oke Kita sudah hampir Di penghujung acara Nih Pak Adi Boleh satu pertanyaan Lagi Pak Adi Oke Silahkan Bu Silahkan Oke Yang menyalakan kamera Dan sejarah resen Saya lihat Ini ada Ibu Anik ya Time is yours Ibu Anik Oke Silahkan Ibu Anik Oke Miss Radhi I want to ask About Experience ya Campur sedikit Apa ya Biar percaya diri It's okay It's okay It's okay Please go ahead Ya Pak Sama saya dengan Pak Arham ya Salam kenal Pak Arham Sama kita ngajar di SMK Yang ingin saya tanyakan Ini Pak Dalam satu kelas itu Kan kalau di kelas saya itu Dikategorikan Kelas gemuk ya Ada kurang lebih Hampir 40 gitu Satu kelas Dan di dalam kelas itu Ada yang bisa Ada yang tidak bisa Gitu Yang bisa sama yang tidak bisa itu Lebih banyak yang tidak bisa Gitu Contohnya dalam membaca Seperti tadi Kita membaca itu Gurunya saja Seperti saya tadi Baca juga ada yang salah Gitu Pak Oke Ibu Saya ngajar kelas 11 ya Tentang personal letter Tentang invitation letter Itu saja karena Anak-anak sudah Down dulu Dilihat dari cara Membacanya saja Juga kurang Bingung karena Ini mau dilanjutkan Ke materi yang lebih dalam Tapi anak-anak membaca Nggak bisa Sudah disuruh membaca Berkali-kali Gantian Tapi masih Ya seperti tadi Saya juga membaca Juga salah ya Kayak membaca The opportunity Jadi the Gitu Karena masih belum paham Jadi yang saya gunakan itu Pak Benar atau salah Mohon untuk Koreksiannya dan masukannya Yang saya gunakan itu Saya membaca dulu Semua ada Surat Kayak invitation letter Saya bacakan dulu Setiap kalimat Mungkin setiap frase Gitu ya Pak ya Terus anak-anaknya itu Siswanya Saya suruh mengikuti Karena kalau satu-satu Juga Kelamaan ya Pak ya Dengan waktu Makan dengan waktu Gitu Itu gimana Pak Efisien atau tidak Karena kalau Nanti langsung ke soal Langsung ke praktek Membuat surat Sedangkan cara Membaca aja Yang hal yang kecil Itu Masih belum bisa Gimana Pak itu Pak Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Thank you very much For your question ya Ibu Anik Jadi gini Bu Sebetulnya Di awal Ibu kan menentukan Apa tujuan pembelajaran ya Go Studyingnya ya Apa Jadi tujuan pembelajaran Di hari itu Ibu ingin Anak itu Menguasai apa Nah itu yang Ibu fokuskan Kalau misalnya Ibu ingin Anak Bisa Apa namanya Speaking Saat itu misalnya Itu Ibu hanya Fokuskan Di materi itu saja Gak apa-apa Kalau misalnya Emang kelasnya gemuk Dan Memungkinkan Kalau misalnya Anak bisa Practice One by one Satu-satu Itu Saya pikir Tidak apa-apa Bu Karena kan juga Jadinya Ibu Tidak hanya Menjelaskan materi Tidak hanya ceramah Tapi anak praktek Praktek membaca Betul Praktek membaca Mereka bisa Praktek ngomong Ini bisa Dikombinasikan Jadi Ibu Sesuaikan dengan Tujuan pembelajaran Di awal saja Gitu Bu Oke terima kasih Pak Kalau Sumber belajar Banyak ya Ibu ya Bapak Ibu Sumber belajar itu Banyak sekali Sekarang sudah Eranya Era Distrupsi Apa Distrupsi ya Teknologi Jadi Banyak sekali Materi-materi Bahasa Inggris Yang bisa dicari Di sumber Berbagai sumber Dari Youtube Dari internet Sudah banyak Tinggal Kitanya saja nih Bapak Ibu Kita mau gak Kita merasa Masih Malu-malu Takut Atau Apa ya Kurang percaya diri Nah itu Kita sendiri Yang tahu kondisi kita Jadi Mari kita sama-sama Semangati diri kita Masing-masing Untuk belajar Apapun itu ya Bapak Ibu Mungkin Ibu Ani Kalau ingin Berlatih Setiap hari Bisa menghubungi Pak Hadid Bertelepon Setiap hari Menanyakan kata Sedang makan Dalam bahasa Inggris Sambil berlatih Siap Bapak Ibu Saya senang sekali Welcome Apabila nanti Kita bisa Saling Bersapa Nanti Boleh nanti Memesej dulu Pak Adi Pak Adi Bolehkah saya Latihan Gitu Sampai makan Belum Gitu Tapi dalam bahasa Inggris Ya Ibu Anik Kalau dalam writingnya Berani Tapi kalau speakingnya Itu Bisa putus Di jalan Berarti begini Bu Leni Acara speaking Kita Itu harus Ditambah materi Bahasa Inggrisnya Bu Mungkin Setiap hari Gitu Ya Ibu Setuju Budaru Setuju Jadi kita Step by step Belajar ngomong Inggris Gitu Ya Soalnya guru Bahasa Inggris Lemahnya di speaking Gak ngenang ya Iya Disini banyak Yang bisa Inggris Bu Yeni Terus Tadi Yang guru Bahasa Inggris Mungkin Bisa Kolaborasi Gitu Ya Ibu Gimana Pak Adi Gimana Pak Adi Gimana Pak Adi Salah satu Salah satu Cara Buat Mengetes Lagi Advice Ya Ya Your suggestion It's okay It's okay If you want to practice Our English Every day Ya You can send Message Like Bu Lenny Said Ya Barusan Jadi silahkan Saya sangat welcome Ya Sangat welcome Apabila kita Sama-sama Misalnya Belajar Bareng Mudah-mudahan Nanti bisa dipertemukan Dengan waktu yang tepat Ya Bu Ya Ya Saya belajar Manjarin juga loh Dengan Ibu Yeni Luar biasa Ibu Yeni Kayaknya Multi language Iya Bu Jadi Kau sama lo Bapak Ibu Kita sama-sama Belajar Malu bertanya Sesat di jalan Ya Pak Adi Bantuin Iya Kita sama-sama Belajar Dipikin Untuk Kita upgrade Gitu Upgrade Gitu Iya Ya Ini sudah pukul Jam 9 Bapak Ibu Ini Tidak terasa ya Ini kita Dari tadi Belajar membaca Belajar bicara Dalam Inggris Mau lagi Ini Pak Adi Bagaimana Nambahnya Ada minta penambahan Pak Adi masih bersedia Ini Ibu Afni Boleh The last one Oh the last one Silahkan Silahkan Ibu Ibu Afni Silahkan Oke Terima kasih sebelumnya Ya Maaf Pak Adi Terserah Saya itu Tertarik dengan Belajar Berbicara Cuman maaf Gak pernah bisa ikut Dari awal Karena Dari Maghrib Sampai ini Saya ada kegiatan lain Sama anak-anak juga Jadi barusan juga Baru masuk Setelah Barusan ngapain ya Jadi Ya udah Silahkan Yang sebelumnya Tapi saya sangat Tertarik Satu Pengen bisa Bicara Seperti Buleni Yang lain-lain Yang mudaru Jadi selama ini Saya hanya Minimak Nah Sekarang pertanyaannya Untuk Pak Adi Saya kan kebetulan Ngajar Les Tiga anak-anak Kadang suka Ada Apa ya Gue pengen Les bahasa Inggris Ya kalau Kedaraan untuk Anak-anak Mungkin Maksudnya Gini Pak Adi Langsung Kedepain aja Karena waktu Tips dan triknya Apa ya Untuk Anak yang baru Ingin Belajar Bahasa Inggris Gimana dengan Saya pun yang masih Ya seperti ini Gitu lah Itu aja mungkin Pak Adi Tips dan triknya Terima kasih Mungkin gini ya Bu Bisa diawali Dengan belajar Kosa kata saja Bu Di awal Karena memang Banyak pakar Bahasa Inggris Yang bilang Kalau mau belajar Bahasa itu Ya bahasa Inggris Salah satunya Belajar Dimulai dari Kosa kata Dari kosa kata Nanti Semakin Banyak kosa kata Yang sudah ada Sambil belajar Cara melafalkannya Ya How to pronounce Ya How to pronounce This word ya This vocabulary Itu Di awal Bu Untuk belajar Untuk yang masih Pemula Banget Itu Kosa kata Dibanyakin dulu Bu Karena kan materi Banyak ya Bisa kita cari Dimanapun Tapi yang terpenting Adalah Kita bingung kadang nih Ini yang Harus dipelajari Yang mana dulu Apakah grammar dulu Apakah pronunciation dulu Apakah speaking dulu Apakah reading Dan seterusnya Saya kasih saran Belajar vocabularinya Dulu Nanti baru Ketahapan yang selanjutnya Disesuaikan dengan Tingkatan usia ya Bu Betul Seperti itu Guagni Oke Terima kasih Pak Adi Selamat mal Ibu Semoga ini Yang sarannya Bu Daru Tadi ya Ada komunitas Saya pengen bisa juga Bahasa Inggris Oke Siap Siap Maaf saya gak bisa Pakai ini ya Lelah Video Videonya Soalnya Sehingga jelek Baik Terima kasih Bu Ahmi Oke Now we are in the end Of the event J Oke Mas Mr. Adi Oke For closing statement Mr. Adi Please Oke Saya hanya Kasih satu quotes Bapak Ibu ya Quotes selanjutnya Tertulis di buku saya Tulisannya adalah Be alive By creating Your masterpiece Because of your God Be alive By creating Your masterpiece Because of your God Jadi Antinya Hidup Biar Biar Kita copy paste Nanti ada Bu Nanti ada E-book yang saya bagikan Oh Iya Semua Di situ ada Jadi hiduplah Dengan menciptakan Karya besarmu Karena Tuhan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi itu ya Bapak Ibu Belajar apapun Dimulai dari Diri kita Maka Saat Kita ingin memulai Untuk belajar Bahasa Inggris Yuk sama-sama Kita niatkan Untuk berkarya Bagi anak-anak Murid kita Terima kasih Bu Leni Thank you very much Semuanya Bapak Ibu Mudah-mudahan Kita bisa bersuah Kembali Berjumpa kembali Dengan Tadi yang sudah Disarankan oleh Ibu Daru ya Nanti bisa Nanti bisa dikomunikasikan Lagi Ibu Siap Terima kasih Bu Leni Itu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Adi Untuk semua Sharing-sharing yang telah diberikan Kepada kita pada malam yang indah ini Thank you so much ya Untuk semua Apa namanya Materi-materi Yang dibagikan kepada Bapak Ibu semua ini Karena waktu Jua yang memisahkan kita Saya juga mohon maaf Untuk Bapak Ibu semua Yang tidak bisa terbacakan Pertanyaannya Dan juga yang Rest hand Karena waktu yang memisahkan kita Ini yang di Waktu Indonesia Timur Sudah sangat malam ya Sudah sangat larut Jadi kita bisa beristirahat Saya mohon maaf Jika ada salah-salah kata Atau perbuatan Selama acara berlangsung Dan saya akan kembalikan Kepada Om J Mungkin Om J Ada hal yang ingin Ditambahkan Untuk disampaikan Om J Om J sedang Ada hal yang lain dilakukan ya Om J Tony Budaru atau Burifatun Kita langsung tutup Atau Bagaimana Buleni Satu lagi Nanti saya share materinya Ke grup yang Tim bicara aja ya Baik Baik Siapa Terima kasih Maaf Buleni Ini saya share Link presensi ya Mungkin Bapak Ibu Bisa copy dulu Untuk dipindah ke Mana Ke WA gitu ya Supaya nanti bisa diisi Setelah kita off Baik Bapak Ibu yang ingin mengisi Presensi ini Linknya sudah dibagikan Di kolom chat Nanti akan dibagikan juga Di grup kita ya Budaru ya Public speaking ya Belajar bicara Empat Bagi Bapak Ibu yang belum Masuk ke dalam grup Boleh nanti Menghubungi Ibu Daru Budaru 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 ya Ini nomor Teleponnya Ibu Daru Mungkin boleh Dimasukkan juga Budaru 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 Bapak Ibu Semua bisa Nanti yang belum bergabung Bisa bergabung Bersama-sama Dengan kita Sehingga tidak tertinggal Informasi-informasi Yang akan disampaikan Nah ini ada Ada Ibu Daru Di 0812 493 11712 Ini pertemuan yang ke-12 Benar ya Ibu Rifatun ya Betul Betul ya Bapak Ibu nanti Isi aja Di ini sudah Memasuki pertemuan Yang ke-12 Kita ada 20 pertemuan Bapak Ibu Jadi tidak terasa Sudah lewat Dari Setengah Baik Bapak Ibu Jika tidak Ada lagi Yang ingin Saling menambahkan Kita akan Mengakhiri acara kita Ya Bu Rifatun Dan Bu Daru Mungkin ada yang ditambahkan Ya mungkin cukup Cukup ya Baik Terima kasih Kita akhiri Saya mohon izin Untuk Mengakhiri acara kita Selamat malam Terima kasih Bapak Ibu Semua Semoga sehat selalu Bersama keluarga besar Dan kita bertemu Dan berjumpa kembali Di acara kita Public speaking for teacher Pada hari selasa Ya Ibu Jaurudan Murifatun Hari selasa Di jam 19.30 Waktu Indonesia Barat Atau setengah 8 Waktu Indonesia Barat Selamat malam Bapak Ibu semua Bye 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 Bye